Ya, memang kalau kita berbicara tentang sosial media ya, Suriaya, ini sangat luas sekali. Karena dalam sebagian besar, sosial media itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Ya, terbukti dengan banyak kasus-kasus yang muncul akibat dari sosial media. Namun untuk para pemuda, khususnya yang ada di Bali, diharapkan menghawas diri ya, dan tetap menjaga etikanya di dunia maya karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Benar sekali. Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Iya, jadi lebih digunakan untuk hal-hal yang positif untuk sosial media. Dan kita beralih ke informasi yang berikutnya, Pemirsa meningkatkan ketahanan pangan, terus digalakkan pemerintah Kabupaten Badung dengan mengintensifkan asuransi pertanian. Meski pemerintah gencar menorong pertani, namun belum semua lahan pertanian diasuransikan. Untuk mengasuransikan resiko gagal panen, apalagi pertanian sangat tergantung pada musim. Yang artinya, kemungkinan untuk terjadi kegagalan sangat besar. Mengingat permasalahan yang mempengaruhi cuaca sangatlah kompleks. Meski memiliki faktor resiko gagal panen yang besar, tidak berarti semua lahan harus diasuransikan. Sistem efisiensi tetap harus diutamakan, sehingga pemerintah harus berhitung terlebih dahulu untuk mengasuransikan lahan pertaniannya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Badung, Igusti Agung Ketut Sudarat Maja mengatakan, hanya 187,35 hektare lahan di Badung yang diasuransikan. Hal ini mengingat, lahan tersebut ada di wilayah yang berisiko terjadi kegagalan saat musim panen. Dari data yang ada, dalam 5 tahun terakhir gagal panen yang terjadi di Kabupaten Badung sangat kecil, yakni hanya 150 hektare atau hanya 1% saja dari seluruh lahan pertanian basah yang berjumlah 9.900 lebih. Asuransi sendiri baru akan menanggung kegagalan apabila prosentase kegagalan mencapai 75% dari lahan tanam, dan hal ini sangat jarang terjadi. Yang paling memungkinkan untuk kita asuransikan adalah daerah-daerah yang berisiko, kawasan pertanian atau areal-areal atau subak-subak yang berisiko, seperti kekeringan, serangan tunggrut, tikus, dan lain sebagainya. Untuk tahun ini, Kabupaten Badung dalam periode Oktober-Maret hanya mengasuransikan 187,35 hektare itu tepatnya. Asuransi pertanian yang merupakan pilot proyek pelaksanaan terhitung dari periode Oktober hingga Maret, di mana dari jumlah kalah yang pembayaran petani dibebankan 20% atau sekitar 36.000 rupiah, sementara sisanya dibayarkan pemerintah sebesar 150.000 untuk per hektarnya. Apabila terjadi kegagalan, petani akan mendapatkan santunan sebesar 6 juta rupiah per hektare lahan. Beratnya Paramita dan Indrawi Jawa.